Satu lagi wonderkid Argentina yang mencuat namanya setelah performa impresif di negaranya Maximo Perone dari Veles Sarfield ditebus Manchester City setelah mengaktifkan klausul pelepasannya yang dilaporkan 8 juta US dollar dijadwalkan bergabung ke skuad besutan Pep Guardiola tersebut setelah mengikuti kejuaraan Amerika Selatan Under 20 yang berlangsung 19 Januari sampai 12 Februari nanti namun seberapa istimewa sebenarnya Maximo Perone? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola bicara hal istimewa Maximo Perone rasanya gak perlu diragukan lagi jika sampai Pep Guardiola menginginkannya sebelumnya Perone memang sudah mendapat atensi klub-klub Eropa setelah rangkaian penampilan impresifnya di Argentina Newcastle United bahkan telah mengutus pemandu bakat untuk memantaunya langsung di Argentina Wolves juga termasuk klub Premier League yang tertarik sedangkan Benfica mengidentifikasinya sebagai opsi jika Enzo Fernandes yang lagi naik daun setelah penampilan heroiknya bersama Argentina di Piala Dunia 2022 hengkang pada jendela transfer mendatang yang sejauh ini kuat dikaitkan dengan raksasa Premier League Chelsea ya panjangnya antrean klub-klub peminat Perone menjadi tanda menjanjikannya pemain 19 tahun tersebut Perone dikenal berkat permainannya yang visioner kaki kirinya sangat mematikan umpan-umpannya pun kerap membius lawan-lawannya kemampuan dribble-nya yang juga baik membuatnya pemain yang sangat komplet di posisinya apalagi pada usianya yang masih sangat muda Perone adalah seorang holding midfielder tapi juga sangat versatile dengan kemampuan teknikalnya yang begitu impresif tapi tentu sebagai pemain 19 tahun Perone masih memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan permainannya dan potensi besar itulah yang membuatnya begitu menjanjikan dan sangat diinginkan Pep Guardiola di Argentina bakatnya sudah sangat tercium pada 2020 lalu masih di akademi tapi telah memikat Gabriel Hensis belum menjadi pelatih VLS Sarfield saat itu Perone masih 17 tahun tapi kemampuannya sudah jauh di atas rata-rata sebahayanya Hensi pun serba salah karena merasa terlalu cepat untuk mempromosikannya tapi secara teknis sudah melampaui pemain umumnya di level akademi 2 tahun berlalu Perone telah jadi figur penting di tim utama Sarfield usianya kini 19 tahun dan mengemuka sebagai salah satu bakat muda terbaik di sepak bola Argentina Perone membuat debutnya secara profesional pada Maret lalu melawan Estudiantes mencetak gol pertamanya di ajang Copa Libertadores melawan Klub Uruguay Nasional ya penampilan impresif di ajang domestik dan continental membuat sinar Perone makin gak terbendung dan sampai ke pengamatan klub-klub Eropa gak sedikit yang membandingkannya dengan pemain sekaliber Franky De Jong, Federico Valverde atau bahkan Ilkay Gundongan yang bakal jadi rekan setimnya di City nanti salah satu kesamaannya dengan pemain-pemain tadi adalah kontribusi pentingnya di sepertiga lapangan lawan meskipun berposisi sebagai deep-lying midfielder meski demikian, apa yang dinikmati orang-orang Argentina dari kecermelangan Perone saat ini bukanlah hal yang datang tiba-tiba karena faktanya, dia telah memikat pemandu bakat Veles Sarfield sejak dia bahkan berusia 6 tahun namun karena Veles belum memiliki tim untuk pemain seusianya kala itu mereka rela menunggu hingga Perone cukup umur sambil tetap diberikan pendidikan sepak bola dini melalui klub lokal setempat di Via Defoto masih di Buenos Aires hingga akhirnya tiba waktunya Perone bergabung di Akademi Veles dia sempat menemukan dilema untuk menentukan posisinya semula dia bermain sebagai penyerang entah itu winger atau striker namun karena kurang optimal, dia dipindah menjadi fullback hingga kemudian lama di posisi gelandang sayap tapi setelah beberapa waktu, Perone juga sulit berkembang di posisi tersebut hingga pelatih under 13 Veles, Cristian Gomez memaksanya mencoba dan mengembangkan permainan di posisi double pivot di jantung pertahanan timnya sejak itu Perone gak lagi berubah posisi Perone mendapat kontrak profesional pertamanya pada 2019 dan diperpanjang pada 2021 dengan kontrak terakhirnya sampai 2023 sebelum membuat debutnya pada Maret lalu dia sudah memainkan laga pertamanya di tim utama Veles pada Februari lalu dalam ajang pramusim di laga inilah Perone benar-benar tampil memesona hingga rutin mengisi starting line up sejak saat itu banyak kelebihan Perone sebagai seorang wonderkid di usia yang masih begitu muda dia telah menunjukkan kecerdasan impresif di lapangan kemampuan tackle-nya juga sangat baik serta begitu tenang dan efektif dalam penguasaan bola Perone memiliki kriteria sebagai gelandang sepak bola modern masa-masa dulu sebagai penyerang pun masih bisa terlihat sampai saat ini lewat beberapa aksinya yang kerap berujung gol yang turut berkontribusi membawa Veles menorehkan pencapaian bersejarah ke semifinal Copa Libertadores dan gak butuh waktu lama Perone pun kini mendapat tiketnya ke Eropa yang awalnya Newcastle United tampak sebagai tim yang bakal membuka jalannya ke benua biru namun seiring sinarnya yang kian berkilau makin banyak pula tim Eropa yang kepincut apalagi dengan klausul pelepasannya yang termasuk rendah Manchester City pun gak menyiapkan kesempatan tersebut hingga sukses menyegelnya pada jendela transfer musim dingin ini Man City hanya tinggal menunggu sampai Februari nanti untuk Perone bergabung ke skuadnya setelah dia menuntaskan turnamen bersama Argentina Under 20 di City nanti Perone bakal bergabung bersama koleganya yang juga sesama orang Argentina Julian Alvarez yang juga baru pada musim panas lalu bergabung ke kubur raksasa Manchester tersebut